Hai sahabat pencinta bola, kali ini Rosi Channel akan mengupdate kabar sepak bola Arema FC. Jangan lupa subscribe dan like atau seri kabar bajak-membajak pemain mulai terdengar di bursa transfer pemain BRI Liga 1 Indonesia 2021. Menjadi salah satu klub yang paling stabil di putaran pertama selepas seri 1. Sempat terpuruk di posisi 15 klasemen sementara, namun kini Arema FC melecet ke posisi 3 klemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021. Bahkan Arema FC berpeluang kudeta Persib Bandung yang berada di urutan kedua klasemen. Pasalnya Arema FC masih memiliki tabungan satu laga lagi yang akan dijalani di putaran kedua. Saat ini Arema FC baru memainkan 16 laga dari total 17 laga di paruh musim ini. Asteris asteris asteris, artikel ini sebelumnya tayang di Serahus dengan judul, Neri, Arema Bajak 3 pemain Persib dengan ingin-ingin gaji fantastis, manajer, pelatih yang tentukan nama. Kali ini trio Persib Bandung dikabarkan bakal dibajak oleh Arema FC dengan ingin-ingin gaji tinggi. Tiga pemain asal Persib Bandung selama ini menjadi andalan skuad berjuluk Pangeran Biru. Karena itu, jika aksi bajak ini sukses maka dipastikan kerugian ada pada skuad Persib. Kabar yang beredar, tiga nama yang dibajak ini disebutkan hanya dengan nama satu buruk saja atau inisial. Ketiga pemain yang kabarnya dibajak ini berinisial D, F dan B. Hal ini diungkap akun Pandase Persib Bandung seperti dilansir dari Serang News. Ketiga pemain masih dalam pendekatan atau masih dalam dirayu oleh Arema FC. Arema FC yang dalam putaran pertama ini stabil di papan atas rupanya ingin menambah daya gedornya dengan mengisi lini ke landam mereka. Mulai panas, trio Persib Bandung Behkamputra, Febri Hariyadi dan Deddy Kusnandar dibajak Arema FC. Febri Hariyadi dikabarkan diincar oleh Arema FC. Instagram, at Persib, selama ini untuk lini serang Arema FC masih cukup bisa diandalkan. Carlos Fortes kini menjadi predator yang ditakuti lawan. Karena itu kebutuhan lebih pada posisi lini tengah atau gelandang serang, yang bisa bermain di tengah dan depan. Jika merujuk pada skuad Persib Bandung, inisial pemain ini diduga merujuk pada Behkamputra, kemudian gelandang sayap Febri Hariyadi dan pemain berpengalaman Deddy Kusnandar. Hanya saja hingga saat ini Arema FC lebih memilih kalem dalam pekan pertama bursa transfer pemain yang sudah dibuka pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Terlebih bursa transfer ini masih akan berumur lama yakni pada pertengahan Januari tahun 2022 baru akan ditutup. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari manajemen Simoedan terkait dengan nama pemain ucaran tersebut. Menjadi salah satu klub yang paling stabil di putaran pertama selepas seri 1. Sempat terpuduk di posisi 15 klasemen sementara, namun kini Arema FC melejit ke posisi 3 klaimen sementara BRII Liga 1 Indonesia 2021. Bahkan Arema FC berpeluang budeta Persib Bandung yang berada di urutan kedua klasemen. Pasalnya Arema FC masih memiliki tabungan satu laga lagi yang akan dijalani di putaran kedua. Saat ini Arema FC baru memainkan 16 laga dari total 17 laga di paruh musim ini. Asteris asteris asteris, artikel ini sebelumnya tayang di Serang News dengan judul, Neri, Arema Bajat 3 pemain Persib dengan ini gaji fantastis, manajer, pelatih yang tentukan nama.